Pada kali ini Asyutara ingin berkonsesi sedikit atau memberi tutorial sekaligus ya Ini pertanyaan dari pada si Jul, saya coba jawab Mungkin anda juga mengalami masalah seperti si Jul alami Kita baca di sekejap Bang, harap balas komen ini Aku ada masalah yang dah habis Dicuba UK sebanyak 10 kali Dan dah habis limit Boleh coba akan cara abang ini Ini pertanyaannya yang sebenarnya banyak ya Pertanyaan anda daripada semalam Oleh karena saya semalam agak sibuk sedikit Dan saya tidak dapat membuat tutorial Sekaligus saya buat ni hari lah Bagaimana caranya bang Kalau kena blok ini Bagi tahu caranya bang please Ini pertanyaan yang singkat saja saya ambil Pertanyaan yang ketiga adalah Bang boleh tanyakan Kalau kita letak nombor UK yang salah banyak kali Sampai jadi kosong Lagi percubaan adakah masih boleh lagi Pakai cara ini Ataupun dia dah kena blok Tak boleh lagi Letak nombor UK Ini last tanya Oke ini pertanyaan yang terakhir Oke guys Saya cuba menjelaskan sebelum kita Membahas bagaimana cara mendapatkan nombor UK Sekiranya telepon kita kena blok Hey everybody welcome back to my youtube channel Asyutara Kepada kesempatan Asyutara ingin buka usi Seperti mana yang saya cakap tadi Pertama dia punya Nombor UK Ya boleh dikatakan Nombor UK tersebut adalah salah ya Yang dimasukkan Kiranya percubaan dia hanya limit 3 kali sahaja Tetapi ianya sudah lebih Bahkan kalau kamu nampak daripada komen tadi Ianya sudah 10 kali ya Dia buat percubaan Jangan lakukan hal ini sekiranya ada orang yang mungkin belum mengetahui ya Jangan lakukan hal seperti ini Karena kita takut sim card kamu akan rosak Nah itu masalah pertama Dan bagi kamu yang baru menonton video ini Jangan di skip video ini Agar kamu memahami apa isi Di dalam video ini yang disampaikan Dan bagi kamu yang baru mengunjungi channel ini Jangan lupa bantu saya untuk Tekan butang subscribe, like, share dan komen Dan tekan juga loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru Semasa saya utara di video Kamu orang pertama yang akan dapat notification Dari channel ini Kita lanjut seterusnya Oke guys Langkah pertama Sebelum kita Mendapatkan nombor UK dengan lebih lanjut Atau keadaan telepon Kita tidak dapat memasuki Ke dalam beranda telepon kita Laman utama beranda telepon kita Karena kita akan tidak dapat Nombor UK tersebut Tetapi Adakah Anda simpan SIMPAC Ataupun card Card SIM card ini Di dalam rumah Anda Biasanya kan Kalau digi dia kecil saja Jadi dia ada catat tuh Nombor UK Kalau tidak ada Tidak ada masalah Dan disini Saya coba untuk memberikan sedikit tutorial Cara mendapatkan Oke Yang pertama Kalau kamu misalnya Menggunakan Telepon kamu sekarang ini Kena blog Dan kamu mau dapatkan nombor UK Itu macam mana Pinjam kamu telepon tuh Dengan keluarga alam Masanya macam ibu ayah kita Kita punya saudara-saudara Ataupun gerakan Pinjam dengan mereka Telepon sekejap Tidak kira lah Mereka menggunakan telepon apa jenis Semada selkom Digi Maxis Atau lain-lain pun Boleh kita hubungi Digi Tetapi Digi dengan Digi Lebih mudah Berbandingkan kita menggunakan Maxis ataupun selkom Oke disini Kedua-duanya Saya akan berikan tutorial Tentang Digi Dan juga Maxis Oke guys Kita akan lanjut Untuk video seterusnya Kemudian disini Coba kita Masukkan nomor telepon Yang kita mau dapatkan UK Ini nomor dia Nanti saya letakkan Di bawah description Supaya kamu boleh ambil Kemudian saya Saya menggunakan dua sim Yang pertama Sim Digi Dan yang kedua Sim Maxis Kenapa saya menggunakan Sim Maxis Nanti saya jelaskan Berbandingkan Saya menggunakan Sim Digi Yang ada di sim 1 Dan sim 2 Saya menggunakan sim Maxis ya Disini Coba menghubungi Kemudian disini Kita besarkan suara dia Dissebelah sini Pad kunci Oke 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 sebagai contoh Saya masukkan Saya masukkan nombor telepon Saya disini Bagi contoh Kemudian Saya tunggu Oke Apa yang dia akan sebut Untuk membuka Tandian Anda Terima kasih Kita masukkan nombor telepon Oke kita masukkan nombor telepon Kita masukkan Contohnya ini nombor isi Ini nombor isi guys ya Kita masukkan Saya masukkan dulu Nombor isi saya Kemudian Kutangnya setiap ujung Kami percaya Mendapatkan nombor Piyuki Anda Kami sarankan Anda mencatatkan Anda Anda mempunyai pen Atau pencil di tangan Nombor Anda Ina 3 Ok guys Itu adalah langkah pertama Dan Itu menggunakan Sim card Maxis Yang pertama Kita memilih nombor 2 Untuk bahasa Dan kemudian Kita masukkan Nombor telepon kita Sekiranya kita pengguna Digi Karena kita Mendailnya Menggunakan Sim card Maxis Jadi itu Yang adalah Yang kedua Dan yang ketiga Kita masukkan Nombor 1 Dan juga Nombor 1 Untuk pilihan Nombor Puk Dan yang Keempat adalah Nombor telepon Dan yang Diikuti dengan Butang H Di ujungnya Butang H Kemudian Nombor AC Contohnya 12 digit Kemudian Di belakangnya Di belakang Oke Di 12 digit Itu di belakang sekali Kita masukkan lagi Butang H Disitu Berjaya disebut Kita punya Nombor Puk Terima kasih 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 Terima kasih